Bersama kami, dua pegawai lapas kelas 1 Tangerang ditetapkan sebagai tersangka. Kaburnya Napi Terpidana Mati, Cai Changpan. Dan keduanya terbukti membantu Cai Changpan dengan menyediakan peralatan untuk kabur. Setelah Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang melakukan gelar perkara, dua pegawai lapas kelas 1 Tangerang ditetapkan sebagai tersangka. Kaburnya Narapidana Mati, Kasus Narkoba, Cai Changpan. Keduanya berinisial S, berprofesi sebagai Wakil Komandan Regu 2 Lapas dan Pegawai Kesehatan Lapas. Dari gelar perkara diketahui keduanya membantu Cai Changpan kabur dengan menyediakan pompa air yang digunakan Cai Changpan untuk menguras air di lubang yang digalinya. Keduanya juga diketahui kerap membantu menyimpan pompa tersebut setiap selesai digunakan Cai Changpan selama 8 bulan proses penggalian. Sebagai imbalan, keduanya mendapatkan 200 ribu rupiah dari Cai Changpan. Yang dari awalnya adalah sebagai saksi, kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Kita persangkakan di pasal 426 KUHP. Dilihat dari beberapa fakta yang kita temukan bahwa memang yang bersangkutan, keduanya ini ada indikasi kelalean membantu si tersangka Cai Changpan ini melarikan diri dengan menyediakan alat pompa air ya, untuk pada saat dia menggali memang waktu itu si tersangka ini memesan kepada kedua orang ini dan memang setiap hari kedua orang ini yang menyimpankan dari pompa air tersebut. Setelah selesai digunakan, disimpan di selemah kurang lebih hampir 8 bulan. Nah ini kita tetapkan sebagai tersangka, sementara tim masih bergerak terus ke lapangan. Cai Changpan kabur dari lapas kelas 1 tanggerang 14 September, namun baru diketahui beberapa hari kemudian. Cai Changpan kabur dengan menggali lubang sepanjang 30 meter yang menembus ke gorong-gorong di luar lapas. Saat ini Cai Changpan diketahui kabur ke hutan Tenjo Bogor, Jawa Barat dan sempat mengunjungi keluarganya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.